Harga cabai merah hari ini mulai dari harga Rp22.000 sampai Rp26.000 per kilonya Sedangkan untuk harga cabai hijau atau ladomudo untuk hari ini berkisar di angka mulai dari harga Rp10.000 sampai Rp13.000 per kilonya Dan untuk harga cabai rawit untuk hari ini mulai dari harga Rp27.000 sampai Rp30.000 per kilonya Jadi untuk harga cabai merah untuk hari ini hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 masih sama dengan harga hari Senin di pasar Ayilulwak, Nagari, Sungai Nanam Tidak ada terlalu perbedaan namun hanya selisih di angka Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilonya Dan bagi ibu bapak atau teman-teman kami yang baru bergabung atau baru menemukan channel kami Anak Petani Alhan Panjang Agar tidak ketinggalan informasi terbaru atau update terbaru dari kami di setiap harinya Bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan untuk bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih banyak sekali Mudah-mudahan dengan dukungan ibu bapak dan teman-teman semua channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu bapak semua berjumpa kembali dengan kami Anak Petani Alhan Panjang Hari ini hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Dan seperti biasanya kita akan selalu membagikan informasi mengenai harga sayur mayur dari Pasar Petani Alhan Panjang Sumatera Barat Kabupaten Solok Kecamatan Lembah Gumanti Dan seperti biasanya harga yang akan kita sampaikan adalah harga jual petani saat ini Dan ini adalah harga karungan bukan harga eceran Ataupun harga jual pedagang Baiklah ibu bapak dan teman-teman semua kita awali saja informasi kita untuk hari ini dari harga bawang merah ampera Atau dengan ukuran yang paling terkecil Untuk hari ini laku di kisaran harga mulai dari harga 8.000 sampai 9.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk ampera meja untuk hari ini atau dengan ukuran yang sedikit lebih besar Laku di kisaran harga mulai dari harga 9.000 sampai 10.000 rupiah per kilonya Ada pun yang menjual di angka 11.000 rupiah per kilonya tentu dengan kualitas yang lebih baik lagi Dan untuk bawang merah dengan ukuran sedang atau menengah-menengah halus untuk hari ini mulai dari harga 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga bawang menengah kasar untuk hari ini mulai dari harga 12.000 sampai 15.000 rupiah per kilonya Dan untuk bawang merah dengan ukuran besar kita mulai dari harga 15.000 sampai 17.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga bawang merah dengan ukuran SPJ untuk hari ini mulai dari harga 17.000 sampai 18.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga bawang merah dengan ukuran yang terbaik atau dengan ukuran yang paling terbagus untuk hari Rabu ini Laku di kisaran harga mulai dari harga 18.000 sampai 20.000 rupiah per kilonya Jadi untuk harga bawang merah hari ini sepertinya masih sama dengan hari kemarin Belum ada perubahan kenaikan atau penurunan sama sekali Kemudian untuk harga bawang pekin atau bawang Thailand Untuk hari ini sepertinya ada penurunan walaupun penurunannya tidak terlalu jauh Untuk hari ini harga bawang pekin atau bawang Thailand mulai dari harga 16.000 sampai 18.000 rupiah per kilonya Ada pun yang menjual di angka 19.000 rupiah per kilonya sudah dengan ukuran dan kualitas yang terbaik Dan itulah informasi mengenai harga bawang merah hari ini hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Yang bisa kami bagikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan bisa berguna dan bermanfaat buat petani maupun para pedagang Dan memang tidak semua dari para petani kita menjual dengan harga yang kami sebutkan Dikarenakan tergantung mutu dan kualitas bawang merah atau dagangan ibu bapak dan teman-teman semua Dan untuk harga jual petani tidak menutup kemungkinan bisa sama dengan harga jual pedagang tergantung pembeli maupun petaninya Selanjutnya kita masuk kepada harga sawi untuk hari ini mulai dari harga 80.000 sampai 100.000 rupiah per karungnya Dengan ukuran barang yang masih segar dan kualitas yang terbaik Sedangkan untuk harga ubi jalar atau kapelo untuk hari ini mulai dari harga 1.500 sampai 2.000 rupiah per kilonya Dengan ukuran barang yang besar dan panjang Kemudian untuk harga lobak atau kol bulat untuk hari ini yang masih segar Laku di kisaran harga mulai dari harga 2.500 sampai 3.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga jagung manis untuk hari ini mulai dari harga 4.000 sampai 4.500 rupiah per kilonya Dan untuk harga buncis untuk hari ini sepertinya ada sedikit penurunan dibanding hari kemarin Untuk hari ini harga buncis mulai dari harga 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga japan atau siap untuk hari ini mulai dari harga 1.000 sampai 1.500 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga selada untuk hari ini mulai dari harga 12.000 sampai 14.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga terong ungu untuk hari ini berkisar di harga 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga wortel untuk hari ini laku di kisaran harga mulai dari harga 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilonya Jadi untuk harga wortel untuk hari ini sepertinya masih bertahan Sedangkan untuk harga sawi pahit untuk hari ini mulai dari harga 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga seledri untuk hari ini mulai dari harga 25.000 sampai 30.000 rupiah per kilonya Dengan kualitas yang terbaik Dan untuk harga daun bawang atau bawang perai untuk hari ini untuk di alahan panjang Sumatera Barat mulai dari harga 10.000 sampai 13.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga daun bawang atau bawang perai harganya masih bertahan dari minggu-minggu kemarin Kemudian kita pindah kepada informasi harga kentang untuk hari ini Mulai dari harga 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilonya untuk kentang kuning Sedangkan untuk harga pangsit untuk hari ini masih di angka 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga seledri untuk hari ini masih sama dengan harga kemarin Sedangkan untuk harga pukat untuk hari ini dengan ukuran barang yang sangat besar Dan kualitas yang terbaik laku di kisaran harga mulai dari harga 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilonya Dan itulah informasi yang bisa kami bagikan dan kami sampaikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua Silakan komentar di bawah ini apakah informasi yang kami bagikan berguna dan bermanfaat Untuk ibu bapak dan teman-teman para petani maupun para pedagang Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun salah penyampaian Dalam menyampaikan harga atau informasi harga sayur-mayur Dan kami ucapkan terima kasih kepada ibu bapak semua yang selalu mendukung dan mensupport channel anak petani alahan panjang Mudah-mudahan dengan dukungan ibu bapak dan teman-teman semua channel ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi Baiklah kami tutup dulu videonya sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh